Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa bertemu di sini Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman publikasi ilmiah di Jurnal Internasional Reputasi Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Santoso Saya adalah staf pengajar di jurusan Biologi Empayunipitas Andalas, Padang Dan saya berfokus kepada kajian-kajian riset tentang penyakit metabolik Khususnya obesitas dan diabetes melitus Dan saat ini saya sedang menjalankan riset tentang potensi serat pangan berbasis umpian tanaman lokal Indonesia Sebagai anti-obesitas dan diabetes melitus Baiklah rekan-rekan semuanya, saya ingin mengalami cerita saya Bahwa tahun 2013 ketika awal musim semi Saya sampai di tempat saya menimba ilmu untuk pendidikan dokter saya di GC Medical School Di departemen ini saya sengaja memilih departemen yang memfokuskan kepada kajian-kajian penyakit metabolik Apa yang terjadi ketika saya sampai di sana? Ketika profesor saya bertanya, sudah berapa publikasi kamu? Saya bilang, saya tidak memiliki publikasi Lalu bagaimana dengan riset Anda sebelumnya? Saya bilang bahwa saya hanya memiliki conference paper Yang saya publikasikan di Proceeding untuk Kumpulan Makala Semirang Nasional Dan satu paper yang tidak berhubungan dengan bidang saya Di bidang fisiologi, tapi paper tentang biodiversitas ikan Dan itu hanya sebagai co-autor Karena saya membantu pekerjaan dari dosis saya ketika saya menjadi seorang mahasiswa Oke, kata pembimiksa, that's great Jadi saya dengan modal seperti itulah Saya kemudian sejak 2013 belajar di sana Kemudian bagaimana menimba ilmu pengetahuan tentang melakukan riset Mengumpulkan data, menganalisis Dan kemudian mulai belajar untuk mempublikasikan hasil-hasil riset Baiklah, dengan melihat latar belakang itu tadi Maka ada dua hal yang saya sampaikan sebelum saya bercerita Pertama adalah bahwa saya di sini hanya bermaksud untuk berbagi pengalaman saya Jadi kalau saya dianggap sebagai seorang guru bukan Karena saya sendiri merupakan seorang pemula Seorang beginner dalam kepenulisan artikel ilmiah internasional Yang kedua, bahwa memang kalau kita lihat trennya di Indonesia Bahwa untuk pengurusan kepangkatan, pengakuan kualifikasi dari sebuah publikasi Itu biasanya digunakan standar pengindeks dari jurnal Yaitu yang salah satunya adalah Skopus Tapi perlu kita ingat bahwa Skopus ini hanya merupakan salah satu pengindeks dari jurnal-jurnal yang bereputasi Sedangkan ada misalnya pengindeks lain seperti PubMed atau Web of Science Dan pengindeks-pengindeks lainnya yang layak kita untuk pertimbangkan Sehingga kita tidak hanya terfokus kepada meraih publikasi di Skopus Bahwa ingat tujuan dari publikasi nanti kita akan lihat Apakah memang kita berpublikasi untuk membuat artikel-artikel kita terindeks di Skopus Atau seperti apa Maka dari itu saya ingin sekali menyampaikan Bahwa Skopus bukanlah segalanya Skopus bukanlah tujuan akhir Bukan final destination dari upaya kita Melakukan penelitian dan berbagi tentang pengetahuan yang kita gali dari penelitian-penelitian kita Nah terkait dengan Skopus Kita tahu memang di Indonesia Skopus ini merupakan salah satu standar Kita memang sudah mengenal bahwa Skopus itu Memeringkatkan jurnal-jurnal yang dia indeks menjadi 4 peringkat Dimana peringkat terendah itu kuartil 4 Sedangkan peringkat terdiri itu kuartil 1 Nah memang kalau kita lihat Dihubungkan dengan tingkat coverage-nya Tingkat jangkauan dan tingkat kualifikasi dari jurnal Kebanyakan memang tapi tidak mutlak Bahwa jurnal-jurnal yang memiliki kualifikasi besar Seperti The Lancet Exploratory Medicine Itu merupakan jurnal-jurnal yang masuk ke dalam part 1 Yang memiliki kualitas yang tinggi Tapi perlu sekali lagi Saya tekankan bahwa tidak semua yang berlabel dengan Skopus itu mencerminkan sesuatu yang di atas dari penindeks-penindeks lainnya Nah saya sendiri ketika saya melakukan menjalani studi saya selama 4 tahun di Jepang Saya tidak pernah berpikir tentang bagaimana meraih indeks Skopus dan sebagainya Karena disana saya sendiri juga tidak diperkenalkan dengan pendeks Orang lebih berpikir tentang seberapa besar dampak atau implikasi dari hasil penelitian itu Ke bidang kita Misalnya disana saya mengkaji kesehatan Tentu di bidang kesehatan Ketimbang dari melihat seberapa besar nanti H-indeks saya akan naik Maka disana saya malah tidak mengerti tentang kuartil dari publikasi Tapi biasanya kita memang diperkenalkan dengan para editor jurnal-jurnal besar Seperti nature, science dan sebagainya Dan mereka mencoba untuk menceritakan tentang proses editorial di jurnal-jurnalnya Sehingga kita sama sekali tidak mengenal Skopus selama disana Walaupun kalau kita telisik ya Jadi setelah pulang saya mencoba untuk membuka website Skopus Dan kemudian mencari nama saya dan Alhamdulillah ada disana Dan kalau kita lihat seperti ini track recordnya Sampai sekarang dokumen artikel saya yang terindeks disana itu 12 Dan kemudian H-indeks saya ternyata sudah 6 Dan kalau dilihat memang ternyata cukup bagus Dengan profil kita di Skopus Karena dia men-track pertama jumlah dokumen, jumlah citasi dan sebagainya Dari artikel-artikel kita Sehingga kita sendiri bisa mengevaluasi sebenarnya progres dari publikasi ilmiah kita Bagaimana apakah kita konsisten menjalannya dari tahun ke tahun Adakah peningkatan atau penurunan Nah kalau misalnya saya itu memulai studi SD ke saya 2013 Lalu kemudian 2014 itu ada satu artikel yang saya Di dalamnya ada nama saya Satu artikel yang di Skopus Dan kemudian itu terus berjalan Alhamdulillah setiap tahunnya sampai sekarang tahun 2020 Sudah ada 12 artikel di penindeks Skopus Di jurnal-jurnal yang terindeks Skopus maksud saya Tapi perlu dicatat bahwa Skopus ini tidak hanya merekod dari artikel-artikel yang kita sebagai first authornya Jadi kita sebagai second author dan sebagainya itu tetap ter-relisted disini Tetap terdaftar dalam ini terikut disini Sehingga jumlah artikel disini peningkatannya Itu tidak mencerminkan juga sekaligus bahwa kita memiliki artikel sebagai first author atau corresponding author sebanyak ini Nah kalau saya sampai sekarang saya itu memiliki 5 artikel Yang terindeks Skopus yang saya sebagai corresponding atau first authornya Sedangkan sisa-sisa yang lain saya hanya sebagai co-author Nah dari pengalaman saya melakukan publikasi ilmunya di jurnal-jurnal yang ternyata di Triindeks Skopus Saya tidak pernah berpikir bahwa dulunya saya akan berpublikasi di jurnal Triindeks Skopus Jadi saya ingin berbagi cerita tentang artikel yang pernah saya terbitkan di jurnal yang cukup besar Yaitu di Scientific Report Ini merupakan grup dari Nature Dan tahun 2017 ini merupakan hasil penelitian saya di Jepang Tentang hormon yang dihasilkan oleh hati dan bagaimana hormon ini bisa mempengaruhi sel-sel sarang di hipotalamus Nah ini merupakan kalau saya bilang semacam debut ya Karena saya belum pernah mempublikasikan artikel di jurnal yang memiliki grade yang cukup bagus Tapi Alhamdulillah ketika saya cek di Skopus ternyata jurnal ini merupakan jurnal kuartil 1 Dan kemudian ada artikel kedua yang juga ini merupakan sebenarnya disertasi saya Kalau yang tadi bukan Ini merupakan disertasi saya yang saya publikasikan di American Journal of Physiology Di Subendocrinology and Metaphysms Ini juga merupakan jurnal kuartil 1 Dan ini butuh perjuangan yang cukup besar buat saya untuk bisa populis disini Nah ini merupakan cerita yang kalau orang lihat Jadi cerita superficialnya Wah dia memiliki publikasi di jurnal group 9 Nature Misalnya Scientific Report atau di American Journal of Physiological Science Tapi jarang sekali kita mendengar para autor itu bercerita tentang what behind the scenes Apa yang terjadi di balik penulisan, upaya dia melakukan riset dan melakukan publikasi itu Hingga akhirnya accepted disana dan bisa memiliki artikel yang berdampak Nah pertama saya ingin memulai dari cerita tentang artikel yang saya terbitkan di American Journal of Physiology Jadi dari historinya kita lihat bahwa artikel ini Artikel yang saya publikasikan disini Artikel yang saya publikasikan disini itu kita submit tahun September 2016 Lalu kalau kita lihat dia publishnya itu September 2018 Jadi dua tahun Dan proses editorialnya, reviewnya kita lihat dari September ke Februari Jadi berbulan-bulan prosesnya gitu ya Nah itu mengenai story dari timeline ya Bagaimana dia mulai dari kita submit dan kemudian sampai accepting Tapi apa yang lebih jauh lagi bahwa ternyata Hasil data yang saya publikasikan di jurnal ini Itu saya kerjakan dalam tempo yang sangat panjang Dua setengah tahun di intensive Itu cukup stressful disana Dan kemudian setelah kita submit dan saya bilang Wah ini sudah oke dengan data semuanya Saya pikir sudah perfect Ternyata ketika kita submit Itu kita mendapat komen dari 3 reviewer Dan itu keras gitu ya Sangat keras komennya dan Merupakan major review yang mereka merequest lagi Untuk melakukan inquiry Apa namanya memenuhi inquiry mereka Untuk mencari Pembuktian-pembuktian tambahan gitu ya Sehingga dengan artikel ini Dengan proses review ini Saya harus kembali ke lab Kemudian bekerja lagi Dan melakukan 5 eksperimen berbeda Untuk memenuhi inquiry dari para reviewers itu Sehingga saya bisa menjawab Dari pertanyaan-pertanyaan mereka Jadi ada 5 eksperimen besar Dalam tempo waktu yang hanya diberikan 3 bulan Waktu itu gitu ya Jadi sangat strict Dan syukurnya proses revisi ini Hanya berlangsung satu runti Jadi ketika kita menerima Apa namanya Masukan dari reviewer Kemudian kita baca Kita pelajari Lalu kita harus eksperimen Lalu kemudian kita Revise manuskrip kita Kita submit lagi Dan alhamdulillah Setelah itu Langsung accept it Jadi hanya satu rundi review Tapi cerita lain berbeda Dengan paper yang saya Setebitkan di scientific report Jadi paper ini Kita submit di bulan September Tahun 2016 Dan accept itnya itu Memang hari 2017 Jadi tidak terlalu lama Dari proses resip Dari proses Submit hingga accept it Akan tetapi Kita perlu tahu bahwa Ini merupakan data Hasil riset yang saya lakukan Dalam kondisi yang Sangat stressful Karena periodenya cukup singkat Satu setengah tahun Di tahun-tahun terakhir S3 saya Dan ketika Kita submit Lalu kemudian Sebulan berikutnya Kita mendapat Apa namanya Semacam Hasil review Dari para reviewers Itu Saya ternyata Ditutup untuk melakukan Empat macam eksperimen tambahan Jadi Ini kita sudah Kayak mau Gulung tikar Lalu kemudian Kita kembali lagi Clap Menggelar lagi Dagangan kita Dan melakukan eksperimen lagi Nah ini Merupakan proses yang terakhir Jadi Saya harus melakukan Seperti macam eksperimen Berbeda Dalam Dua ronde revisi Jadi Kalau tadi Paper yang tadi Saya melakukan Hanya satu ronde Proses revisi Tapi kalau untuk Paper yang ini Ini cukup Strict Lebih strict Di dengok saya Karena Saya harus Melakukan Revisi Lalu kemudian Kita Kita adakan Data tambahan Dengan eksperimen Lalu kita Sampai lagi Lalu kemudian Akan Muncul lagi Revisi baru Tuntutan data Baru Lalu kita lakukan lagi Kita submit lagi Dan kemudian Akan muncul lagi Revisi baru Sehingga Genapnya Tiga ronde Dengan deadline Masing-masing ronde Itu satu bulan Jadi dalam Tiga bulan Berturut-turut Itu Bekerja Hampir siang malam Dengan Apa namanya Kepanikan Nah Yang Ini lagi Bahwa Di paper ini Salah satu Reviewer Itu Mengharuskan Kami Untuk melakukan Eksperimen Dengan menggunakan Hewan Transgenic Nah karena Ketika itu Kita tidak memiliki Hewan Transgenic ini Maka kita terpaksa Mengorder ke Texas University Jadi Prosesnya Sangat Berat Dan Tentunya Dengan konsekuensi Membutuhkan Hewan Transgenic Yang mahal Dari Amerika Kemudian Kita harus melakukan Eksperimen Ulang Bukan Eksperimen Ulang Eksperimen Tambahan Empat Macam Itu Membutuhkan Budget Yang sangat Pesan Nah Berengkacang Dari pengalaman Pengalaman Ini Kemudian Ketika pulang Ke Indonesia Saya Tahun lalu Juga Saya mencoba Lagi Untuk Men-submit Artikel Di jurnal Yang Kalau saya Lihat Di Skopus Dia merupakan Jurnal Masuk Kuartil 1 Saudi Journal Geological Science Saya pikir Wah Ini Saya pilih Dengan data Saya Dari Hasil Riset saya Tahun 2018 Hingga 2019 Maka pada Kisaran September 2019 Saya Sambil Tapi Apa yang Terjadi Ini Artikel Di Jadi Ketika Saya Contak Editornya Mereka Bilang Masih Under Review Seperti Tidak Ada Progress Lalu Kemudian Tiba-tiba April Lalu Sudah 7 Bulan Kemudian Ini Tiba-tiba Tampak Babi Datang Surat Ini Email Ini Dari Editor Bilangin Sorry Karena Nolak Jadi Pengalaman Menyakitkan Artikel Kita Yang Kita Bila Saya Sudah Bede Data Saya Dari 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 Cek Bentar Bentar Dan Tapi Tidak Mengapa Itu Merupakan Dengan Kita Dalam Berkomunikasi Karena Di Bulannya Selama Di Bulan April Salah Satu Dekan Yang Saya Sampil Arjunal Yang Warjonya Tiga Jadi Dual Dibawa 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 Cerita Dibawa Dibawa kita sambil lalu sebulan kemudian kita dapat review lalu kita perbaiki sesuai review dan kemudian sebulan kemudian dua bulan kemudian kita baru dia jadi ada dinamika yang kita alami disini bahwa publikasi ketika kita melihat orang memiliki publikasi ilminya di jurnal-jurnal besar ataupun jurnal kecil itu selalu banyak cerita di dalamnya entah itu cerita yang 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 menghasilkan cerita yang berat buat dia nah disini saya ingin menceritakan apa yang saya pelajari apa yang saya pelajari dari dari pengalaman saya melakukan publikasi di artikel-artikel maksud saya di jurnal-jurnal yang adanya terindeks kompus itu pertama bahwa tentu kita semua sepakat bahwa kita harus menguruskan dulu niat publikasi kita itu apa apakah memang tujuan publikasi kita itu hanya mengejar high index superficial banget gitu ya hanya butuh oh high index saya harus meningkat gitu ya atau popularitas atau penghargaan karena kita memiliki high index tinggi sekarang misalnya ada apa namanya sinta word yang yang apa namanya member state kita mengumumkan misalnya apa itu atau misalnya money dari grand-grand kita karena kita memiliki publikasi yang banyak lalu kemudian kita bisa dapat duit banyak atau kita punya eh victory gitu ya kejayaan gitu ya tapi terlepas dari semua ini saya pikir bahwa kita harus menguruskan niat kita bahwa kita misalnya saya adalah seorang dosen itu kewajiban saya adalah melakukan melaksanakan pebelajaran kemudian melakukan penelitian dan ini merupakan kewajiban jadi sebagai seorang peneliti apa kontribusi sains saya apa scientific contribution saya apa ilmu yang sudah saya cumbangkan dengan dengan kelautan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini misalnya di bidang saya sendiri di biologi itu kalau ditanya nanti saya seorang dosen saya seorang oke lah saya mencoba mengklaim sebagai ilmuwan tapi ketika ditanya ada ilmuwan tapi apa sumbangan anda yang sudah anda berikan terhadap ilmu pengetahuan maka mungkin menurut saya jawabannya adalah salah satunya adalah hasil-hasil penelitian yang sudah kita publikasikan jadi ini merupakan niat yang perlu kita luluskan kembali dan kita misalnya saya sebagai seorang muslim bahwa di Islam itu ada ajaran Rasulullah bahwa kita harus menyampaikan suatu kebenaran walaupun hanya satu ayat memang dalam skop kecil berkali itu ayat-ayat yang disampaikan Allah melalui Al-Quran gitu ya tapi ingat bahwa ilmu pengetahuan itu juga ayat-ayat Allah yang mahal luas Allah yang menguasai segala sesuatu dan ketika kita menemukan sesuatu dari hasil penelitian kita itu merupakan proses menyebab rahasia Allah dan wajib buat kita untuk menyampaikannya kepada hal yang ramai jadi itu merupakan salah satu motivasi yang jauh lebih tinggi nilainya jauh lebih besar maknanya ketimbang kita mengejar embel-embel dari dampak publikasi ini dan sangat kikir buat kita ketika misalnya kita melakukan penelitian kita menemukan sesuatu tetapi kita tidak ingin mempublikasikannya ini sama artinya dengan kita kikir dengan apa yang kita ketakui karena kita tidak menceritakannya kepada orang banyak maka bagaimana kita bisa menjawab nanti apa yang sudah kita sembangkan kepada ilmu pengetahuan kemudian apa kebenaran-kebenaran yang sudah kita sampaikan kalau saya memang seperti sebagai seorang muslim jadi luruskan niat publikasi kita untuk meningkatkan kontribusi kita di bidang saintifik nah kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat sekali ini sebenarnya itu merupakan sumbangan kepingan demi kepingan dari seluruh kepingan manusia yang ada misalnya di bidang saya itu ada yang menemukan obat diabetes menggunakan ini ada yang menemukan kajian diabetesnya mekanisme diabetesnya seperti ini lalu kemudian ada yang menemukan proses pencegahannya maka ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin canggih semakin tinggi semakin mendalam itu sebenarnya tidak terlepas dari sumbangan lempengan-lempengan pekecil dari ilmu pengetahuan yang kemudian dipublikasikan diceritakan oleh peneliti-peneliti ini melalui publikasi mereka sehingga itu akan membentuk suatu tatanan ilmu pengetahuan yang semakin lengkap dan semakin luas maka ini merupakan tujuan yang patut kita pahami bagi kita dan patut kita tanamkan di benak kita untuk berpublikasi nah kemudian kita tahu bahwa memang di Indonesia kalau kita memiliki publikasi seperti tadi saya bilang ya bahwa ada embel-embel untungnya bahwa memang berkah ketika niat kita sudah diperbaiki mungkin berkah akan datang kemudian akan menyusul ya harus sekian datang misalnya kita tahu di Similitatmas itu platform kita untuk aplikasi untuk mensubmit grant kita itu biasanya memang menentukan ternyata gitu ya h-index kita sudah berapa dengan h-index yang sekian biasanya kita bisa mengajukan grant-grant yang cukup bonafit yang bisa nominal itu ratusan juta tapi itu terlepas batunya kita biar untuk kita untuk berpublikasi jangan sampai nanti bahwa kita berpublikasi itu tujuannya hanya untuk yang tadi nah kemudian apalah yang perlu kita pahami bahwa setelah niat kita luluskan lalu kemudian kita memang harus meningkatkan literasi ke publikasi karena kemampuan untuk berpublikasi, kemampuan untuk menulis artikel dan sebagainya itu merupakan sebuah apa namanya capa yang harus dipelori dari proses pembelajaran yang kuat nah apa yang perlu kita pelajari literasi yang harus kita perbuat dalam diri kita pertama tentang how to write a great manuscript bagaimana cara untuk menulis manuscript ini penting buat kita bagaimana cara kita untuk menyusun bagian-bagian artikel menyajikan data dan sebagainya dengan sangat baik sehingga nanti dia bisa layak untuk dipublikasikan ini merupakan modal dasar kemudian bagaimana pula caranya buat kita untuk mencari perujukan-perujukan atau referensi yang berkualifikasi yang relevan dengan topik yang akan kita tulis itu yang akan kita publikasikan jadi how to find a qualified reference jadi kita harus paham bagaimana sih cara platform-platform mana yang bisa kita gunakan untuk men-searching kalau sekarang sudah sangat berkembang dengan dunia maya dengan dunia internet maka bagaimana kita mencoba untuk menyusun referensi-referensi bagaimana cara memilah-milah mana referensi yang tidak berkualifikasi mana referensi yang berkualifikasi jadi kita harus mengetahui ini kemudian apalagi literasi yang harus kita kuasai itu kita sudah punya artikel yang sudah kita persiapkan dengan baik kita sudah memiliki kemampuan untuk menulis artikel dengan baik kemudian kita sudah memiliki dukungan referensi yang memadai tetapi kita harus juga pandai memiliki kemampuan untuk menarget kita harus memilih-milih target jurnal yang akan kita tuju di mana tempat kita akan mempublikasi jadi how to decide a targeted journal kita harus paham bagaimana proses di balik sana untuk menentukan oh ini jurnal ini relevan dengan kajian saya dan ini memungkinkan buat grade-nya data saya yang sekarang ini kemudian tentu kita sudah punya jurnal target sekarang kita sudah punya artikel sudah memiliki dukungan pustaka yang bagus lalu kemudian kita sudah punya target jurnalnya jurnal ini lalu kita harus juga paham how to submit a revised manuscript jadi ketika kita sudah punya target jurnalnya lalu kita harus tahu dulu men-submit jurnal di sana bagaimana karena proses men-submit jurnal kita harus memiliki kemampuan untuk menulis cover letter misalnya kemudian untuk memenuhi persyaratan-persyaratan seperti misalnya declaration of conflict interest dan sebagainya di sana gitu ya jadi bagaimana cara men-submit artikel di suatu jurnal itu kita juga harus dalam hospital dan kemudian nanti ketika kita sudah men-submit tentunya kita akan mendapat hasil review dari artikel kita jadi editornya akan mengirimkan kepada kita nah kita juga harus tahu nanti bagaimana cara merevisi manuskrip karena merevisi kita memang nanti intinya memang sesimpul men-submit pertanyaan tapi lihat bahwa di sana ada proses yang kita kenal dengan review tol kita harus menjawab tapi dengan mengelaborasi kadang-kadang lagi jadi dengan rangkaian yang tidak semudah hanya mengerjakan soal gitu jadi kita harus belajar tentang bagaimana cara men-submit dan juga merevisi manuskrip kita nanti nah ini merupakan pengetahuan yang harus kita kuasai dan dengan begitu bahwa nanti kita akan memahami benar bagaimana proses ketika kita menulis lalu kita submit di sebuah jurnal lalu bagaimana proses editorial dan mekanisme-mekanisme yang berlangsung di dalamnya sehingga dari manuskrip yang kita submit tadi sampai dia aseptif dan kemudian diimplikasikan pengetahuan-pengetahuan ini merupakan hal yang penting lalu untuk kita kuasai gitu ya lalu bagaimana cara kita untuk mengasas skill kita memperdalam knowledge kita meningkatkan ability kita dalam literasi kepublikasian ilmu ini kalau saya salah satunya adalah mengikuti training jadi training, training kepenulisan itu banyak sekali sebenarnya gitu ya kita bisa menonton misalnya bagaimana para editor dari publisher internasional seperti Elsevier mereka biasanya juga mengadakan workshop yang bisa kita tonton secara online atau misalnya di Indonesia sendiri di universitas tempat saya itu juga sangat aktif melakukan semacam coaching atau training untuk publikasi ilmiah ini dan juga kita juga sebenarnya bisa saling berbahagia seperti yang kita lakukan saat sekarang ini saya bercerita tentang pengalaman saya lalu rekan-rekan yang lain juga bercerita sehingga nanti ini akan meningkatkan pengetahuan-pengetahuan kita tentang kepublikasian nah kemudian kita juga bisa ikut di grup-grup sosmed yang berorientasi kepada kepublikasian apa misalnya kalau saya ikut di grup Facebooknya ini grup Scopus World Index Conference ini sebenarnya dibuat grup ini dibuat oleh di-establish oleh para peneliti di Indonesia jadi disini banyak sekali dosen-dosen dan ilmu peneliti di Indonesia dari berbagai universitas itu disini tempat berbagi berbagi tentang pengalaman publikasi, motivasi dan sebagainya bahkan informasi-informasi tentang rahasia-rahasia sukses berpublikasi sebagainya jadi dengan rutin mengikuti disini maka kita akan selalu update juga dengan dunia kepublikasian dan kemudian kita tahu bahwa salah satu platform yang merupakan sosmednya para peneliti para ilmuwan itu jadi bergabung dengan platform sosmed ini menurut saya ini memiliki nilai yang sangat tinggi yang sangat bagus untuk keilmuan kita sendiri dan juga literasi kepublikasian mengapa bahwa di platform ini kita selalu memiliki update tentang bidang-bidang kajian kita kemudian kita juga bisa berafiliasi, berteman dengan orang-orang mengikuti para-para ilmuwan yang mungkin mereka idola kita gitu ya karena dia sebidang dengan kita dan kita bisa memiliki update dan yang pentingnya juga bahwa di research guide ini ketika kita menemukan publikasi kita bisa request ke autornya langsung nanti dia bisa kirim gitu dengan mudah ketika misalnya akibat dia itu tidak bisa diakses dengan free jadi kita bisa request dan nanti kita akan dikirimin makanya sangat memudahkan buat kita untuk meningkatkan literasi kita tentang kepublikasian dan kemudian kalau saya sebagai orang yang concern di bidang kesehatan saya juga selalu nyongkrongin update di PubMed karena disini selalu ada update dari artikel-artikel ibu penelitian-penelitian terbaru sesuai dengan bidang saya dan yang ketiga jadi kita sudah luruskan niat kita sudah memiliki literasi kepublikasian yang bagus kita sudah memiliki kemampuan untuk berpublikasi lalu apa yang penting ketiga adalah practice bahwa kita tahu menulis artikel itu merupakan suatu skill yang harus kita kuasa yang akan hanya akan kita miliki hanya acquire itu ketika kita melakukan latihan jadi ibadat bersepeda setinggi apapun pengetahuan kita tentang seluruh beli sepeda teknik-teknik bersepeda dan sebagainya tanpa berlatih secara langsung mengayu sepeda itu sendiri sampai kita bisa maka kita tidak akan kita tidak akan pernah mampu untuk bersepeda maka practice jadi kita harus latihan terus menerus secara kontinu menulis artikel sehingga kita memiliki pemahaman sendiri memiliki kemampuan untuk menerapkan sendiri semua literasi yang sudah kita pelajari nah kemudian setelah kita memiliki kebiasaan untuk terus menerus berlatih menulis tentu namanya berpublikasi kita mempublikasikan temuan findings jadi kita harus juga memiliki apa yang akan kita publikasi gitu ya dengan memiliki apa yang kita akan publikasi maka kita akan bisa terus menjaga kontinuitas publikasi kita jadi kita memiliki semangat motivasi yang tinggi untuk melakukan riset riset itu tidak amat sekitar yang besar menunggu apa namanya teman mengajak kita untuk join the project dan sebagainya tapi kita bisa melakukan set misalnya kecil-kecilan atau bisa melakukan review literatur dan sebagainya jadi semangat untuk meneliti dalam menemukan temuan novelty kebaruan-kebaruan di bidang kita itu perlu kita kupuk sehingga nanti ini akan menjadi modal besar kita untuk terus menerus menjadi orang yang curious terhadap sesuatu sehingga nanti kita memiliki data yang banyak untuk dipublikasikan nah saya ingin bercerita tentang bagaimana kira-kira dalam rangka menemukan novelty karena ini salah satu kunci penting bagi suatu artikel untuk dapat di subtitit untuk dapat di jurnal-jurnal yang berevitasi tadi memang yang di kedepankan salah satunya adalah apa novelty dari temuan yang akan kita laporkan itu di publikasi kita nah dalam rangka discovery of novelty pertama bahwa kita memang harus mencoba untuk mempersempit scope bidang hajian kita jadi kalau saya misalnya sekarang saya fokusnya kepada penyakit metabolik penyakit metabolik itu banyak sekali lalu yang mana akan saya pilih saya pilih obesitas dan diabetes karena mengapa dua ini sering berasosiasi nah saya tidak akan lari ke kanker misalnya tidak akan lari misalnya sekarang ke kajian covid gitu ya walaupun kita tahu misalnya covid itu ternyata resikonya memang besar pada pendidikan obesitas dan diabetes tapi tentu itu di luar interes saya di luar kemampuan dasar saya juga maka saya memang harus mencoba untuk membuat kespesifikan dari bidang yang saya dalam dan kemudian saya harus fokus disana fokus disini di bidang itu dan saya mencoba untuk mencari hal yang spesifik yang menjadi pencerita saya di bidang ini nah dengan begini kita mencoba untuk mempersempitikan kita tahu dunia ilmu pengetahuan itu sangat luas kalau saya mengkaji misalnya biologi itu bahwa tinggi sekali loh saya misalnya punya persempit hanya bidang hewan hewan juga sangat dalam sangat banyak maka saya harus kita sendiri juga harus mencoba untuk mempersempit skop kita bidang kajian kita itu tapi kita berdalam dengan baik karena dengan begitu itu akan memudahkan kita untuk mengupdate pengetahuan kita di bidang itu karena kita hanya update di bidang itu secara lebih banyak maka kita akan mudah untuk mengikuti trend di bidang itu sehingga kita tidak akan pernah ketinggalan kereta maka ketika kita sudah apa namanya sangat update dengan bidang kita maka mudah sekali buat kita untuk menjustifikasi untuk menentukan oh ini temuan yang saya ini sebenarnya ini temuan terbaru ada kebaruan di sana gitu atau misalnya ketika ada orang yang menemukan ini lalu kemudian kita melakukan advancements melakukan kajian lebih dalam di bidang itu kita bisa melihat ada hal yang edit value apa yang kita tambahkan di sana maka itu ada salah satu novelty dari kita dan kita juga harus mencoba untuk konsisten dengan scope kita itu dan mencoba untuk tersustain sustainability yang harus kita jaga jadi kita konsisten dengan bidang itu dan kita tidak menjadi peneliti kodok yang maksud saya peneliti yang bukan peneliti kodok jadi penelitian seperti kodok yang loncat sana loncat sini misalnya saja saya contohkan saya penelitiannya tentang obesitas dan diabetes melitus lalu sekarang kan orang ini gitu ya tentang virus virus yang penyebut covid ini covid-19 ini maka saya kemudian huru hara lari ke sana saya mengejar kajian tentang misalnya imun-imun gitu atau kemudian epidemiologi gitu ya maka itu akan menghancurkan kemampuan saya sendiri dalam memahami bidang saya karena mengapa ketika misalnya saya loncat ke bidang yang sekarang orang misalnya bidang virus maka saya mulanya dari awal saya baru memerangka orang yang sejak dulunya sudah fokus ke virus mereka memang sudah sudah leading di sana sementara saya yang yang banyaknya belajar tentang obesitas maka saya sangat awam tentang virus maka ketika misalnya saya ingin larinya loncat lagi ke kajian virus atau kekajian epidemiologi atau misalnya penemuan antibiotik dan immunofoster sebagainya maka saya ketinggalan bahkan saya akan keselitan menemukan novelty atau apa yang kekebaruan yang akan saya ceritakan dari pendidikan saya kalau saya tidak spesifik jadi fokus kita itu sangat penting untuk dapat terus menggali novelty dari sesuatu yang kita dalami sehingga ini menjadi nilai jual dari temuan-temuan yang bisa kita iplikasikan di jurnal dan berikutasi tadi nah kemudian yang penting berikutnya adalah mentorship nah pengalaman saya ketika saya menemukan pendidikan di stiga saya memiliki empat orang mentor yang mereka ada profesor di lab saya dan kemudian ada associate professor dan mereka juga merupakan co-supervisor saya memang dari secara personal mereka ini orang-orang yang kecap karena ya kita tahu orang jupang dengan culture mereka yang workaholic dan menuntut kesempurnaan yang tentu saya hanya sebagai seorang pemula yang berasal dari dari apa namanya yang hanya memiliki pengalaman yang dangkal itu shock dengan kondisi seperti itu mengalami stressful tapi ada sisi positifnya ketika saya berhadapan dengan mentor-mentor seperti ini bahwa ternyata secara ilmu mereka selalu berbuka untuk melakukan menjadi tempat berdiskusi kemudian untuk brainstorming dalam rangka menentukan sesuatu kemudian juga mereka membantu menjadi apa namanya mengarahkan saya ke arah mana saya akan akan misalnya mengkaji akan memperdalam kajian saya dan sebagainya jadi mentorship ini merupakan hal yang penting karena di sana mereka adalah orang-orang yang leading di bidang kita memiliki kemampuan wawasan yang luas dan mereka memiliki pengalaman jadi yang penting mungkin dari pengalamannya nah di Indonesia sebenarnya kita tidak mesti dengan dengan mentor yang wah-wah gitu ya bahkan sebenarnya kalau saya menggarisbawahi mentorship ini bukan hanya kepada seorang pepimpin tapi dengan bekan sesama kita saja itu merupakan mentor gitu ya saya misalnya di jurusan biologi itu banyak sekali dosen-dosen saya dan bekan-dosen saya yang sudah berpengalaman berpublikasi maka kita bisa mendengar cerita-cerita mereka bagaimana mereka memilih jurnal melakukan publikasi di sana pengalaman-pengalaman mereka dan itu menjadi tempat buat kita untuk belajar berdiskusi dan kemudian membantu kita untuk menimbang ke jurnal mana yang akan kita target dan mengarahkan kita ke arah-arah mana yang sebaiknya menjadi lahan yang dalam tanda kutip adalah lahan bahasa secara ilmiah bukan secara finansial yang bisa kita dalam jadi mentorship itu sangat penting nah saya ini sedikit tentang profil dari mentor-mentor saya ini yang sekali ya kurang lebih mereka cukup sadis terhadap saya tapi saya melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat credible di dunia ilmu pengetahuan ini Pak Yada ini sudah memiliki artikel yang berindex kopus itu 234 artikel dengan high index 50 jadi sangat tinggi dengan dengan inginnya gitu kebukuan publikasinya lalu kemudian Profesor Ganyo Shimomura beliau ini dulunya di Oxford University tapi kemudian 2012 kali ya karena ketika saya sampai di Jepang dia sudah kembali ke Jepang dan menjadi peneliti di sana dia sekarang di Fukushima Medical University menjadi Profesor di sana gitu itu 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 24 jadi dengan banyak sekali publikasi ilmiah dan juga ini juga eh seorang mentor yang sangat lovely karena dia juga seorang perempuan gitu ya Ibu Yuku ini juga dulunya ada ke supervisor saya ketika di CC Medical School tapi sekarang dia di Fukushima Medical University menjadi Associate Profesornya Kenju tadi dia juga memiliki oh artikel yang banyak di jurnal-jurnal besar dan indeksnya itu sudah 16 gitu ya dan juga Profesor Mas Nori Nakata dia sekarang menjadi Profesor tetap di Wakayama Medical University seorang dokter bidang penyakit metabolik juga dan indeksnya itu sudah 33 jadi saya melihat bahwa mentor-mentor saya ini walaupun secara personal mereka kurang lebih kejap gitu ya tetapi secara keilmuan mereka dalam orang-orang bisa menginspirasi kita menyemangat kita untuk berpublikasi dan mereka selalu men-encourage kita kemudian menjadi layaknya seorang mentor yang membina kita untuk memiliki kemampuan untuk berpublikasi nah jadi kita sudah melihat tadi apa hal-hal yang perlu kita ketahui jadi ada bagaimana kita memiliki mentor yang baik mentor si teman berdiskusi kita memiliki literasi kemampuan yang baik kita memiliki semangat penelitian yang bagus gitu ya lalu ketika itu juga kita juga berpikir dalam kondisi yang sekarang kapan kita mulai untuk berpublikasi jadi when to start kalau saya menyarankan berdasarkan pengalaman saya sendiri bahwa kita memang harus mulai dari sekarang tidak lalu misalnya saya belum punya data jangan tunggu kita mungkin punya data-data sebelumnya ada nggak misalnya data-data kalau sekarang kita misalnya masih S2 ada nggak kita masih master ada nggak bagian dari tesis master kita dulu yang belum terpublikasi kita bisa racik gitu sekarang misalnya kita masih ada nggak data-data S1 kita yang masih relevan sekarang bisa terpublikasikan kita publikasikan jadi jangan nunggu untuk saya akan belum mengajukan grand group punya data sehingga saya belum bisa melakukan publikasi jadi mulailah dari sekarang nah kemudian ketika kita ini merupakan satu pengalaman juga buat saya bahwa ketika kita melakukan sebuah penelitian maka upayakan untuk membagi-bagi mengklasterisasi data-data yang akan kita kumpulkan itu menjadi beberapa jalur cerita sehingga nanti dari satu penelitian kita bisa menelurkan tiga paper yang berbeda karena storylinesnya bisa kita bagi-bagi ini merupakan salah satu trik juga misalnya dari dekan-dekan kita yang misalnya sedang menjalani S3 jadi S3 itu kadangkala kan waktunya panjang nih paling cepat itu kadangkala tiga tahun ada yang sampai tujuh tahun ada yang tidak pengen tidak tamat-taman tapi kebanyakan kadangkala sudah tahun ketiga atau tahun ketujuh itu baru memikirkan untuk publikasi nah sebaiknya bahwa sejak tahun pertama kita sudah mencoba untuk membuat skenario saya tahun ini harus menyelesaikan data sampai ke sini ini sudah satu jalan cerita yang bisa dipublikasikan lalu tahun kedua kelanjutannya publikasi sehingga nanti ketika misalnya tiga tahun kita menempuh pendidikan melakukan riset di pendidikan dokter kita maka kita sudah punya paper yang lebih dari satu jadi tidak usah menempuh data karena setiap kita memiliki semacam storyline yang bisa kita selesaikan bisa kita ceritakan maka publish jadi kita tidak bisa tidak usah nunggu nanti ber tahun ketika berpublikasi jadi ketika kita menggerak proyek riset juga harusnya seperti ini jadi kita harus memecah-mecahnya menjadi beberapa storyline yang nantinya kita sendiri harus menentukan apakah ini publishable layak untuk publikasi atau tidak sehingga kalau dia sudah memiliki storyline yang sangat bagus yang sudah komplit sudah memiliki suatu badan cerita yang bagus maka publikasikan tidak mesti menunggu semua komponen dari apa namanya pertanyaan-pertanyaan penelitian kita proyek kita tidak terjawab jadi jangan menunggu sampai besok nah kemudian kita mulainya dari mana ketika mau menulis atau mulai bekerja untuk publikasi ini ya upaya tantang mulailah dari hal yang paling mudah jadi concept ini mulai dari sekarang mulai dari yang simple mulai dari yang mudah jadi bagaimana misalnya jadi ketika menulis paper kita tahu bahwa paper itu terdiri dari bagian-bagiannya ada bagian apa namanya introduction-nya kemudian ada bagian main text-nya yang diskusi dan sebagainya kemudian the ending-nya adalah bagian kesimpulan nah apakah kita akan menulis paper dengan urutan seperti ini itu tidak karena bagian-bagiannya ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda lalu bagaimana cara kita memulai dari bagian yang termudah kalau saya pengalaman pribadi saya kebiasaan saya juga adalah saya selalu memulai menulis paper dari materials and methods dan kemudian saya berpindah ke bagian yang lebih mudah yaitu ucapan terima kasih knowledgement lalu kemudian baru saya akan berlanjut ke result bagian hasil mengapa saya tidak mulai dari introduction karena introduction itu bagian yang paling berat menurut saya setelah diskusi jadi saya memulai dari bagian yang paling mudah karena bagian natural method knowledgement dan result ini merupakan komponen paper yang hanya buat kita kemampuan mendeskripsikan material dan method itu kan kita hanya mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan bahkan sebenarnya ketika penelitian sudah kita jalankan kita sudah bisa menyelesaikan bagaimana parameter method ini dan ucapkan terima kasih juga gak susah gitu lalu kemudian result itu juga kita hanya menceritakan mendeskripsikan dari temuan kita jadi itu biasanya tidak akan membutuhkan tidak akan memberas otak nah lalu kemudian kita akan pindah ke bagian-bagian yang berikut conclusion of nah menurut saya bagian yang paling sulit itu adalah discussions karena mengapa discussions itu kita harus menelaborasi menimbang-nimbang temuan kita dengan temuan orang lain kemudian mendiskusikan kalau ada semacam perbedaan diskrepansi diskrepansi jadi ini merupakan bagian nah ini juga ada aspek rahasia psikologisnya bahwa ketika kita memulai dari introduction misalnya maka mungkin kalau saya introduction itu kadang-kadang itu tiga hari jadi bayangkan dalam tiga hari bekerja hanya habis waktu hanya untuk mengejakan empat atau tiga atau empat paragraf jadi maka motivasi kita bisa melantai ini dari awal coba misalnya ketika kita mulai dari material dan metode kemudian bagian-bagian lain baru kita kembali baru kita mulai introduction maka ini sudah sangat penting buat kita untuk memacu motivasi kita karena mengapa ketika kita melirik ke naskah kita itu bagian besar sudah selesai loh sudah banyak sekali bagian sudah selesai maka ini akan membuat motivasi kita terus terjaga dan ini juga merupakan rangkaian yang akan menyukakan kita untuk melakukan publikasi dengan baik jadi mulailah dari segala sesuatu dari hal yang paling tidak termasuk dalam rangkaian artikel ini nah kemudian ketika kita sebagai seorang pemula seperti saya saya selalu menimbang untuk berpublikasi di jurnal-jurnal yang memiliki insight faktor yang rendah kalau misalnya kita mengacu kepada skopus itu pilihlah jurnal-jurnal yang kuartilnya kuartil 3 ada kuartil 4 gitu ya jadi jangan langsung kita baru pertama sekali mau publikasi langsung nembak kuartil 1 itu karena mengapa kita tahu prosesnya sangat berat disana kemudian apa change kita untuk di reject itu besar sekali maka itu bisa jadi mematakan semangat kita dan juga bisa mempengaruhi apa namanya frekuensi kita untuk berpublikasi jadi mulailah kita mulai dari hal yang paling ringan dulu kita target dulu jurnal-jurnal yang berbatang perendah dan kemudian satu trik kalau saya pikir trik bukan trik gitu ya sebagai seorang pemula kita mencoba untuk menarget jurnal jurnal yang jurnal base-nya itu bukan di jurnal-jurnal yang base-nya di negara-negara maju gitu ya misalnya di Amerika Utara Amerika Serikat dan Kanada itu jurnal-jurnal yang cukup berat itu ditebus gitu ya walaupun mereka tidak atau misalnya jurnal-jurnal yang berada di Western Europe itu daerah-daerah yang mereka kan memiliki standarisasi yang tinggi sehingga walaupun kadang-kala jurnalnya itu masih kuartil 3 kuartil 4 itu juga cukup sukar ditembus jadi mencobalah untuk menarget jurnal-jurnal yang bukan dari kelompok base-nya itu base dari jurnal juga di negara-negara ini misalnya kita sendiri di Asia tidak bisa memilih jurnal-jurnal yang lebih mudah buat kita untuk mempublikasi di sana misalnya jadi atau di Middle East kita bisa memilih jurnal-jurnal yang berbasis di sana yang tanpa harus mengabaikan kualifikasi jurnalnya tapi biasanya memang orang menyarankan untuk berpublikasi di jurnal-jurnal di dunia ketiga gitu ya jadi maksudnya bukan dunia yang yang keinginmuannya itu sudah sangat mapan sehingga nanti kerubitan dari proses editorial mereka itu sangat ketatannya nah kemudian kita memilih jurnal yang yang mudah ditembus kemudian kita harus juga memikirkan ketika mensambit jurnal kita melihat dulu eh jurnal-jurnal yang eh apa frequency issue-nya itu tinggi gitu ya frekuensi penerbitannya itu tinggi jadi ada yang setiap bulan ada setiap 2 bulan terbitannya di setiap 3 bulan tapi ada jurnal yang setahun sekali atau setahun 2 kali gitu ya jadi pilihlah jurnal yang sering terbitnya setiap tahun setiap bulan atau minimal 3 kali ya tiap 3 bulan sekali terbit kalau seandainya kita eh langsung mensambit di jurnal yang publikasi eh apa namanya isunya itu hanya 1 per tahun maka itu juga akan berdapat pada kita gitu ya kepada semangat kita sendiri juga karena mengapa kita sampai tahun ini maka tunggu 12 bulan kemudian baru publish gitu ya jadi produktivitas kita juga akan sangat sangat menurun kalau seperti itu ya nah kita juga harus memilih jurnal-jurnal yang proses editorialnya itu rapid lebih cepat gitu ya jadi eh biasanya itu 3 sampai 4 bulan jadi ketika kita submit misalnya sebulan atau 2 bulan kita sudah punya jawaban sudah punya hasil review lalu kita 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 resubmit lagi setelah kita revisi jadi itu prosesnya rapid biasanya 4 atau paling cepat paling lambat itu 5 bulan sudah set date sudah publish gitu ya jadi jangan sampai nanti kita memilih jurnal yang eh yang proses editorialnya itu lama misalnya ada yang sampai 7 bulan itu juga akan menurutkan produktivitas kita sebagai seorang pemula nah kemudian apa rambu-rambu penting juga yang harus kita pikirkan bahwa eh ketika kita berpublikasi sebagai seorang pemula kita don't publish as a single author mengapa kita tidak tidak mempublikasi eh artikel kita hanya dengan nama kita sendiri nggak ada co-author kita dan sebagainya pertama memang eh ini akan eh rentan untuk di reject karena mengapa single author itu akan menimbulkan suspicious kecurigaan bagi editor seorang editor untuk melihat eh apa namanya eh ke apa namanya kejujuran dari author ini kita bener nggak penelitian ini hasil dari dia sendiri padahal kalau kita lihat kadang-kadang di proses penelitian itu membutuhkan banyak sekali kolega orang-orang yang terlibat maka maka itu memang eh cukup rentan untuk ditolak kalau kita hanya mencantumkan nama kita sebagai single author dan yang kedua bahwa eh kita harus juga eh berpikir bahwa keuntungannya lebih besar ketika kita berpikir kasih dengan memasukkan kolega kita sebagai co-author dibanding hanya kita sendiri alone by ourselves misalnya ya mengapa? karena ini nanti akan menjadi drag record kolaborasi kita dengan peneliti-peneliti lain dengan kolega-kolega sebidang kita dan ini akan memudahkan kita ke depannya gitu ya untuk membentuk kerjasama misalnya ketika mengajukan suatu grant nanti profil dari kita dengan rekan-rekan kita sesama tim peneliti itu akan dibaca oleh receiver mereka akan melihat ini punya gak mereka paper yang mereka terbitkan yang secara bersama-sama gitu ya ada sebagai author dan co-authornya jadi single author itu tidak ada eh kalau menurut saya tidak ada untungnya deh gitu ya kalaupun misalnya mbl-mbl ingin memenangkan kredit semua angka kredit misalnya kalau dosen ya tunai paket itu juga tetap tidak ada gunanya karena mengapa? single author ketika dia dihitung kreditnya dia juga hanya dapat 60% dari sana lalu 40% nya sia-sia dong maka lebih baik kita masukin rekan-rekan kita yang berkontribusi dengan riset kita itu sebagai co-author dan juga kadang-kala single author itu juga menimbulkan suspicious ini juga merupakan mungkin semacam pelanggaran etik gitu ya karena mengapa? barangkali ada orang-orang yang terlibat dari penelitian tapi kemudian dia tidak masukkan itu kan pelanggaran etik maka jangan publish a single author never ever karena kita juga berhubungan merupakan ilmu besar bahkan di luar sana ketika orang berpublikasi mereka selalu memiliki daeretan co-author yang banyak yang menyatakan ini adalah kerobusan dari tim itu kekuatan solidif apa namanya kerobusan dari tim mereka dalam melakukan riset itu dari berbagai institusi berbagai bidang sehingga ini akan meningkatkan kepercayaan dari para reviewer dan para editor dalam memiliki atau menilai dari artikel yang kita sang nah berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah plagiarisme nah ini perlu sekali kita perhatikan dalam menulis artikel kita upayakan originalitas itu menyebabkan prioritas bahwa setiap kalimat kita harus pandai untuk memparaprasi untuk menuliskan ulang mere-deskripsi re-describe dari kalimat kalimat yang ada walaupun tanpa harus merubah makna dari referensi-referensi untuk plagiarisme ini kan masing-masing institusi sudah punya kalau saya pakai turnitin kita bisa mencek jadi sebelum kita submit sebaiknya kita cek similarity kita apakah dia memiliki indikasi plagiarisme maka kita upayakan untuk mengeditnya lagi kalau saya kita tahu biasanya di jurnal itu mereka menarikkan similarity itu kecil dari 25% tapi kalau saya biasanya menakko similarity saya 15% ke bawah saya gak berani 25% karena mungkin saja kadang-kadang dengan ya mana tahu mereka misalnya copypelna itu memiliki sensitivitas deteksi plagiarisme jauh lebih tinggi dari turnitin misalnya gitu ya jadi perbedaan software yang digunakan mungkin akan meningkatkan similarity kita maka saya biasanya selalu mengupayakan similarity dari artikel manuscript yang akan saya submit itu dengan ini artikel yang sudah ada itu paling besar 15% lalu kemudian saya berani submit nah kemudian dalam menarget jurnal kita juga harus aware dengan jurnal-jurnal yang predator nah jurnal predator ini memang susah untuk kita apa ya kita secara mudah maksud saya suka-suka kita mendefinisikannya karena sampai sekarang juga definisi jurnal predator ini belum ada konsensus internasionalnya tapi indikator penting bahwa predator jurnal itu mereka adalah jurnal berbayar tapi tidak semua jurnal berbayar merupakan predator karena mereka biasanya hanya membutuhkan uang dari kita dan jurnalnya adalah jurnal abal-abal ada juga jurnal-jurnal yang terindeks tapi kita lihat proses editornya sangat lus misalnya hari ini kita masukkan biasanya sudah dapat jawaban lalu reseptit lalu kita disuruh bayar itu perubahan indikator jurnal predator itu rentan karena jurnalnya nanti akan hilang dan sebagainya dan reputasi kita juga akan rusak ketika kita memiliki publikasi di jurnal-jurnal yang tidak credible maka kita harus update dengan informasi jurnal predator ini misalnya di think i get some it out ini selalu update dengan list jurnal predator kemudian browser visit wibli.com juga biasanya mereka mengupdate daftar jurnal-jurnal yang bersifat predator dan di forum-forum sosmed seperti yang saya katakan tadi grup Facebooknya Indonesia ilmuwan Indonesia itu juga biasanya rutin kita mendapat update dari para peneliti di Indonesia tentang list jurnal-jurnal yang bukan jurnal predator maka kita harus selalu update dengan itu sehingga kita tidak sampai meng-submit dan berpublikasi di jurnal-jurnal yang seperti indikasi predator nah kemudian sebagai pemula kita juga bisa mempertimbangkan bahwa conference paper yang terindeks COPUS atau di pengindeks-pengindeks yang credible lainnya ini merupakan salah satu pilihan yang bisa kita menggunakan untuk memiliki publikasi di yang berkapabilitas internasional ini merupakan pilihan jadi mengapa karena conference paper ini cukup mudah buat kita untuk bisa artikel kita ikuti di biasanya reviewnya tidak terlalu sekepat ketika kita langsung mencapai di jurnal akan tetapi kita juga harus melihat kredibilitas dari kepanitiaan dari conference yang kita ikuti karena pengalaman saya ada satu institusi yang saya ikuti penyelenggara conference internasional ini ketika saya men-summit artikel untuk diterbitkan di proseding yang terindeks COPUS itu butuh waktu mereka setahun untuk mempublikasikannya nah itu cerita yang buruk gitu ya kita pengennya cepat berpublikasi tapi ternyata butuh waktu yang lama jadi kita harus mempertimbangkan biasanya di universitas universitas di Jawa misalnya atau universitas lain yang credible biasanya mereka memang bahkan sebelum conference itu sendiri disenggarakan itu paper kita sudah harus kita submit dan mereka sudah melakukan review sehingga yang apa namanya kamera di paper kita itu sudah selesai sebelum conference jadi ini biasanya tiga bulan setelah conference paper kita sudah terbi jadi gak menunggu setahun maka kita harus melihat ketika di conference internasional yang mereka menjanjikan untuk publikasi di proseding atau jurnal-jurnal yang berindeks kopus kita harus juga melihat track record dari penyelenggara itu sendiri bagaimana citra mereka di penyelenggara-penyelenggaraan conference sebelum itu nah kemudian berbicara tentang conference paper ini salah satu mahasiswi bimbingan saya dia dia adalah mahasiswi biologi yang saya bimbing dan dia sangat memiliki motivasi untuk memiliki publikasi internasional maka kita pilih oke why not kita coba untuk submit hasil penelitian dia di proseding internasional dan alhamdulillah dia salah satu dari empat mahasiswi bimbingan saya yang namanya sudah ada di skopus gitu ya maksud saya ketika kita search namanya di skopus namanya muncul karena mengapa karya ilmiah mereka diterbitkan di publisher entah itu jurnal yang terindeks nah kemudian yang kita pertimbangkan ini hal yang perlu kita tekankan lagi bahwa dalam melakukan publikasi ilmiah memang untuk publikasi internasional salah satu bahasa yang menjadi bahasa utama adalah bahasa Inggris dan karena publikasi itu berkaitan dengan writing skill kemampuan menulis secara akademis maka tentu ini merupakan skill yang sangat tinggi yang tidak semua orang bisa menguasainya secara bagus dan ini kadangkala menjadi semacam momo buat kita bahwa ketidakmampuan kita dalam menulis berbahasa Inggris itu menjadi pelemah motivasi kita untuk tidak berpublikasi jadi jangan sampai karena mengapa sebenarnya bahasa Inggris itu merupakan bukan bukan hambatan karena tersedia jasa untuk mentranslate untuk melakukan probreeding yang jasanya menurut saya cukup ekonomis misalnya jasa probreeding yang disediakan oleh Cambridge Probreeding itu satu manuskri mereka sanggup mengerjakan dalam 72 jam itu bayarannya untuk artikel yang cukup misalnya sekitar 4000 patah dan sebagainya artikel normal itu biasanya hanya Rp1.300.000 dengan USD sekarang jadi secara ekonomi ini sangat ekonomis sangat hemat dan ini akan membantu kita jadi jangan sampai ketidakmampuan berbahasa Inggris itu melemahkan motivasi kita untuk berpublikasi menjadi hambatan buat kita untuk berpublikasi karena kalau saya mengakali ketika kita tidak mampu berbahasa Inggris maka kita upayakan tulis dalam bahasa Indonesia sebaik-baiknya nah masalah mentranslintang bahasa Inggris itu kan masalah ahli bahasa jadi kita jangan sampai terhambat oleh ketidakmampuan bahasa Inggris ini nah terakhir saya ingin menyampaikan bahwa dalam berpublikasi kita harus bersifat profesionalisme profesionalisme seperti apa pertama kita harus menjadi bihanus bihanus menjadi jujur jujur dalam hal apa pertama kita kejujuran tentang data kemudian kita juga harus menjadi orang yang apa namanya reliable logical kita kita tahu level data kita itu layaknya di jurnal yang kelasnya berapa misalnya kalau skopis tadi apa kaki satu kaki dua kaki tiga kita harus tahu kemudian kita juga harus tahu harus-harus ini dengan budget kita dana yang kita miliki itu harus berapa maka kita harus logis jujur dan logis dengan diri kita setiri ini jangan sampai nanti misalnya kita mencile-mencile pengen publikasi di jurnalnya yang berbayar padahal kita gak punya dana nah ini semacam profesionalisme yang harus kita perhatikan dan kita juga harus be confidence harus percaya diri dalam apa kita menggambarkan kepercayaan diri kita adalah kejelasan kita dalam mendeskripsikan tadi metode misalnya kemudian mengungkapkan novelty mengemukakan kebaruan kebaruan dan pengetahuan kita di artikel kita kita harus harus confidence kita harus percaya diri harus berani mengklaim oh untuk ini apa ini merupakan novelty dari teman kita jadi kejelasan dari metode kemudian kemampuan secara gamblang apa novelty dari di dalam artikel kita itu itu merupakan hal yang perlu kita miliki dan kemudian juga tidak harus hati-hati be careful hati-hati dalam hal apa kita harus perhatikan etika kepublikasian juga tadi misalnya dengan melibatkan co-author kita karena hak mereka dan juga kita hati-hati dengan jurnal yang akan kita tagi jangan sampai masuk ke jurnal predator dan kemudian kita harus menjadi orang yang sahabat be passion karena mengapa yang namanya publikasi itu selalu berhubungan dengan proses review disana akan ada kritik karena ada permintaan karena ada penolakan rejections maka kita harus menjadi orang yang sabar dalam menanggapi review kemudian mengikuti alur gitu ya dan juga tabah dengan rejections karena kita tahu sakitnya penolakan sakit bahkan tetapi itu tidak mematahkan semangat kita karena biasanya kita di reject disini kita memilih mendapatkan input dari mereka kemudian kita bisa menggarapnya menjadi artikel yang lebih baik kemudian yang penting juga kita harus menjadi orang yang selalu bergerak maju persisten jadi kita harus tetap melakukan menulis 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 dan selalu publikasikan dan jangan sampai kita apa namanya tidak konsisten dengan publikasi kita setahun sekali jadi tidak persisten kita jadi kita harus memiliki sifat-sifat profesionalisme ini sehingga nanti kita akan memiliki kemampuan untuk memboosting keilmuan kita dengan berbagi cerita-cerita dari temuan kita di ilmu pengetahuan kepada dunia luar nah saya ingin di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan ketika kita menarget sebuah jurnal kita harus menyikih menelak jurnal tersebut pertama kita harus tahu dulu ranking jurnal itu berapa kemudian coverage nya juga apakah jurnal itu sekarang memang masih masuk dalam pengindeks itu di di web of science tadi atau misalnya di skopus atau dia sudah di jadi kita harus tahu dulu kemudian tadi juga yang sepertimbangkan frekuensi dari penerbitannya itu apakah dia hanya sekali setahun atau setiap bulan terbit kemudian apakah ini merupakan jurnal berbayar atau dia hybrid artinya dia menyediakan pilihan berbayar dan kemudian tidak berbayar atau dia merupakan jurnal yang memiliki open access yang kita harus berbayar dan kita juga harus menyikih apakah seberapa lama si proses editorial dari jurnal tersebut dan kita juga mencoba ketika kita ingin mempelajari kredibilitas dari jurnal kita harus membaca mengambil benar-benar mengambil beberapa artikel kalau saya satu atau dua artikel dari jurnal tersebut sehingga kita bisa menelak secara ini konten dari artikel-artikel yang disana nah di kesempatan mendatang saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menemukan jurnal yang cocok buat kita yang kredibil untuk kita berpublikasi dengan menggunakan platform website di skimaku kr.com baiklah terima kasih dari saya teruslah untuk melakukan penelitian dan menulislah maka surga akan merindukan Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih 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 terima kasih